Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 12 ninja bertipe asasin di dunia Naruto Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 200 ribu subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Anime Naruto adalah anime yang sangat populer hingga saat ini Walaupun animenya sendiri sudah tamat dan dilanjutkan oleh Buruto Namun tetap saja, masih banyak pembahasan seru yang bisa kita ungkap tentang Naruto ini Dan dalam pengamatan kami, ternyata ada beberapa ninja di Naruto yang bertipe asasin lho Ninja asasin ini sendiri yang pasti memiliki kecepatan, brush damage, dan yang pasti instant kill Dan mereka juga berdar dingin, alias tidak segan untuk menghabisi lawannya Dan siapasajakah para ninja bertipe asasin ini? Dan ini dia, 12 ninja bertipe asasin di Naruto dalam versi kami Check this out! Nomor 12, Pakura Pakura adalah Konowichi Sunagakure yang telah dibangkitkan oleh Kabuto Yakushi untuk bertarung di Perang Besar Renobi keempat Penampilannya rambutnya berwarna agak kusam gitu Terdapat ikatan di sanggul pada atas kepalanya dengan jarum rambut Dia juga memiliki dua kunci dari rambut dengan tips gelap praming setiap sisi wajahnya Pakura dihidupkan kembali oleh Kabuto karena dia adalah pengguna keke genkai terbaik di Sunagakure Dan nama keke genkai itu sendiri adalah Sukuton atau elemen penghangus Sukuton adalah keke genkai yang berbentuk seperti matahari Yang seketika akan membuat orang yang diserangnya menjadi hangus dan kering Saat Perang Dunia Ninja keempat, banyak para ninja aliansi yang ditemukan mati dalam keadaan hangus dan kering Karena terkena Sukuton Dan inilah yang membuat Pakura menjadi ninja bertipe asasin karena dia memiliki jutsu yang instan kill Pakura sendiri mati karena dihianati saat menjalankan misi Dan langsung dihabisi tanpa adanya perlawanan sedikitpun Nomor 11, Gaara Gaara adalah seorang pengendali pasir dari Sunagakure yang menjadi seorang Kazekage Bukan itu saja, Gaara juga adalah seorang Jinchuriki sama seperti Naruto Sebelum menjadi baik dan Kazekage Dulunya Gaara adalah orang yang jahat dan bahkan dijuluki monster Gaara memiliki jurus yang bisa menghancurkan musuh dengan remasan pasirnya Dan ini sangatlah instan kill Maka dari itu Gaara masuk dalam daftar ninja bertipe asasin Tapi setelah bertarung dengan Naruto, Gaara seperti sadar dan taubat Mungkin inilah kehebatan dari ceramhanu jutsunya Naruto Setelah taubat, Gaara memutuskan untuk menjadi Kazekage Dan dia juga terlihat lebih stabil dan terawat pula Tidak seperti dulu, dengan rambut acak adut Dan tatapan mata yang selalu ingin membunuh orang Nomor 10, Orochimaru Siapa yang tidak kenal dengan Orochimaru Orang yang awalnya adalah penjahat utama di seri Naruto Namun pada akhirnya dia malah taubat Orochimaru torgolong dalam ninja bertipe asasin Karena kelicikan dan serangan beracunnya Dan inilah yang membuat banyak musuh yang mengiranya telah kalah Malah mendapat serangan balik dari Orochimaru dan mati Salah satunya adalah Yondaime Kazekage Ayahnya Gaara Yang dibunuh oleh Orochimaru dengan kelicikannya Trik ini sendiri pernah ditunjukkan oleh Orochimaru Saat melawan Pine dan Sasori Di sana, Orochimaru berpura-pura telah kalah dengan Sasori Namun tiba-tiba saja, dia berganti kulit Dan langsung menyerang Pine untuk mengambil mata renegannya Dan setelah itu, Shinra Tensei, Orochimaru langsung kalah Nomor 9, Pine Pine adalah ketua Akatsuki Dan yang sekaligus membuat dunia gempar dengan mata renegannya Pine sendiri sebenarnya adalah perkumpulan mayat hidup Yang dikendalikan oleh Nagato dengan renegannya Pine tergolong ke dalam ninja bertipe asasin Karena serangan brush damage yang paling besar Seperti saat dia menghancurkan Konoha dengan Senra Tensei-nya Dan membuat banyak para warga mati Pine juga bisa mencabut roh seseorang Seperti Malikat Maut dengan mudahnya Ditambah lagi, Pine adalah sosok yang sangat berdarah dingin Nomor 8, Kakashi Hatake Kakashi terkenal di dunia ninja dengan sebutan Kakashi Shisaringan Yang berdarah dingin saat di anbu Semenjak kematian Rin dan Obito Kakashi menjadi sangat dingin Dan mudah sekali membunuh orang dengan Chidorinya Dan setelah dimasukkan di anbu Di sini dia makin parah Dengan banyak sekali menghabisi nyawa musuhnya Tanpa ampun sedikitpun Dan inilah yang membuat Kakashi Masuk dalam ninja bertipe asasin Karena keganasannya yang tak kenal ampun Nomor 7, Uchiha Shisui Shisui adalah teman Itachi Yang bisa dibilang adalah kakak angkat Itachi Yang banyak mengajarkannya berbagai hal Shisui dikenal sebagai Sunshin no Shisui Karena kehebatannya dalam menggunakan jurus Sunshin Atau jurus berpindah tempat Shisui juga memiliki Koto Amatsukami Dari Mangenkyu Sharingannya Yang bisa menggenjutsu seseorang Tanpa harus menatap mata lawan Dan juga tanpa disadari musuhnya Dengan kemampuan bisa menghilang Dan genjutsu terkuat Inilah yang membuat Shisui menjadi ninja bertipe asasin Nomor 6, Tobirama Senju Siapa yang tidak kenal dengan Hokage kedua ini Yang membuat banyak jutsu hebat Seperti Hiraishin, Edo Tensei, dan Kagibun Shinnya Naruto Tobirama masuk ke dalam ninja bertipe asasin Karena kecepatannya dengan Hiraishin Yang mampu mengelabui Saringannya Izuna Uchiha Tobirama juga memiliki jutsu kegelapan Mirip ultinya Hellcard di Mobile Legends Yang mana membuat musuh menjadi buta Dan dengan kecepatan serta kegelapan ini Membuatnya bisa dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya Nomor 5, Madara Uchiha Madara adalah seorang ketua klan Uchiha daerahnya dulu Namun sebelum kematiannya Dia berhasil membangkitkan Renegan Dan membuat dunia berubah Madara hidup lagi setelah Edo Tensei Kabuto Dan yang lebih parahnya lagi Dia hidup beneran Dengan jutsu Renne Tensei milik Ubito Dan saat perang ini Madara banyak sekali membunuh orang tanpa ampun Bahkan kerabatnya sendiri Sasuke juga hampir mati di tangan Madara Dengan jutsu meteornya Madara bisa menghasilkan daya serang yang sangat kuat Dan inilah yang membuatnya masuk ke dalam ninja bertipe asasin Madara juga memiliki Susanoo Yang mampu membelah gunung Dan membuat lemakage kewalahan dan tumbang semuanya Nomor 4, Uchiha Sasuke Sasuke adalah murid dari Kakashi Yang juga bisa menggunakan Cedori Dengan Cedorinya ini Sasuke juga menjadi sosok asasin Yang membolongi tubuh musuh dengan Cedorinya Saat bersama Orochimaru Sasuke mulai menjadi jahat dan kuat Terbukti Dia mengalahkan seribu musuh tanpa membunuhnya Dengan kemampuan berpedangnya Beserta Saringan dan Cedori Yang bisa diubah-ubah Sasuke menjadi ninja asasin yang menakutkan Apalagi saat dia mendapatkan Mangencus Saringannya Dia menjadi lebih brutal lagi Dan sangat terjebak dalam kegelapan Sasuke juga akhirnya mendapatkan mata Rene Saregan Yang diberikan oleh Hagoromo Untuk melawan Madara Rikudo Setelah bertahun-tahun Sasuke menjadi penjahat Dia akhirnya taubat setelah bertarung dengan Naruto Nomor 3, Kaguya Utsutsuki Mungkin, Kaguya bukanlah seorang ninja murni Karena dia adalah seorang Dewi Senobi Pemilik chakra pertama Kaguya masuk dalam ninja bertipe asasin Karena Jutsu tongkat hitamnya Yang membuat musuh langsung mati Saat terkena tongkat itu Dan Obito adalah salah satu korban Yang terkena serangan Kaguya itu Yang membuatnya langsung jadi debu Namun, serangan ini sendiri Masih belum begitu akurat Dan kadang-kadang juga meleset Dan bisa juga ditangkis Nomor 2, Minato Namekaze Minato Namekaze adalah Hokage keempat Yang disebut sebagai ninja tercepat Dan mendapat gelar kilat kuning dari Konoha Walaupun Jutsu Hiraishinnya adalah ciptaan Tobirama Namun, Minato bisa mengembangkannya dengan sangat baik Sebagai ninja tercepat Minato masuk dalam ninja bertipe asasin Karena kecepatannya ini Bahkan Jutsu Minato ini diadaptasikan Kedalam seorang hero Asasin di Mobile Legends Yaitu Gushion Dimana siapa yang terkena kunai miliknya Akan langsung mati Minato juga terbukti Mampu mengalahkan seribu musuh Hanya dengan seorang diri Dengan waktu yang sangat singkat Dengan Hiraishinnya Dan inilah yang membuat Minato Layak menjadi seorang asasin nomor 1 Dan yang menjadi top asasin nomor 1 Adalah Uchiha Itachi Itachi menjadi top asasin nomor 1 Karena rekor membunuhnya yang tidak pernah gagal Dan selalu sempurna Dengan kemampuan mata Mangenkyu Saringan-nya Dia menjadi pengguna genjutsu Paling mematikan dengan Tsukiyome-nya Dan hanya sekali kedip matanya saja Jika ia mau Ia bisa saja membunuh musuhnya Dengan Tsukiyome miliknya Yang menurut kami berbeda Dari Mangenkyu Saringan lainnya Belum lagi Itachi juga memiliki pedang Tatsuka Yang bisa menyegel musuh Jika terkena serangannya Itachi juga memiliki cermin niatan No Kagami Yang bisa memantulkan segala serangan Sayangnya Itachi telah lama sakit Karena terlalu sering menggunakan Mangenkyu Saringannya Dan untuk itu Dia berniat untuk mati di hadapan Sasuke Itachi juga memiliki api Amaterasu Yaitu api hitam abadi yang tidak bisa padam Dan Amaterasu inilah yang berhasil melumpuhkan Yondaime Mizukage Selama kami membahas tentang anime Naruto Pasti banyak fans yang sangat menyukai Itachi Mungkin karena perannya yang sangat luar biasa ya Awalnya Itachi muncul sebagai seorang penjahat Yang telah membantai seluruh klannya Namun setelah kematiannya Terungkap Bahwa dia melakukan itu karena terpaksa Dan sebenarnya Itachi adalah pahlawan yang sebenarnya Bahkan setelah kematiannya Dia masih sempat juga menyelamatkan dunia Dan dari sinilah Banyak orang yang nge-fans dengan Itachi loh Nah itulah pembahasan kami Mengenai 11 ninja bertipe assassin di Naruto Dalam versi kami Kalau dalam versi kalian gimana guys Jika kalian ada yang ditambahkan Tentang ninja assassin lainnya Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton